Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Pekerjaanku yang paling berat. Para bis kecil kembali ke garasi setelah bekerja keras seharian. Aku lelah sekali. Hai, Rogi. Hai, Tayo. Kenapa kau terlihat lelah? Eh, pekerjaanku lebih berat daripada biasanya hari ini. Tapi aku yakin tidak seberat pekerjaanku. Apa maksudmu? Aku tidak pernah beristirahat karena ada banyak sekali penumpangnya. Itu bukan masalah. Banyak anak-anak yang rewel di ruteku. Lalu ruteku lebih sulit. Aku harus mendaki bukit. Hai, teman-teman. Ada apa dengan kalian? Rogi terus mengatakan betapa sulit rutenya dibandingkan aku. Memang benar. Kalian tidak tahu betapa beratnya ruteku. Kalau ingin membicarakan tentang yang berat, ruteku yang paling berat. Hari ini aku dapat banyak penumpang cerewet. Apa yang berat dengan itu? Siapapun bisa menanganinya. Nah, dari mana kau tahu? Kau bahkan belum pernah mencobanya. Kalau aku lihat, kalian berdua mendapat pekerjaan yang mudah. Apa kau bilang? Aku bisa lebih baik kalau aku ambil alih rutemu. Aku bahkan bisa lebih baik darimu. Kalian berdua sama sekali tidak sebagus aku sedikit pun. Teman-teman. Bagaimana kalau besok kita bertukar rute? Hanya untuk sehari? Bertukar rute untuk sehari? Iya. Kalian akan bisa tahu rute siapa yang paling berat, ya kan? Oke, aku setuju. Ayo kita lakukan. Apa? Aku juga. Iya, aku juga. Jadi semua setuju, ya? Sekarang kita istirahat. Baiklah. Keesokan harinya. Apa semuanya sudah memutuskan rute siapa yang akan diambil? Rani akan mengambil rute Rogi. Rogi akan mengambil rute Tayo. Dan Tayo akan mengambil rute Rani. Kalian yakin akan baik-baik saja? Tentu saja. Para penumpangmu akan jatuh cinta padaku. Itu kan menurutmu. Para bis kecil memutuskan untuk bertukar rute selama sehari. Kuharap semua berjalan lancar. Halte bis ada di dekat sini. Aku akan berbuat yang lebih baik daripada Rogi. Seharusnya sekarang ini bis sudah datang. Aku pasti akan terlambat. Selamat pagi. Mana Rogi? Aku sedang buru-buru. Hari ini aku menggantikan Rogi. Namaku Lani. Benarkah? Ya, akan kepastikan kalian dapat tumpangan yang menyenangkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tolong buka pintunya. Oh iya, maaf. Selamat datang. Aku pasti terlambat. Mereka pasti sedang terburu-buru. Aku harus berbaik hati. Hari ini cuaca cerah kan? Kita akan berangkat. Kami buru-buru bisa berangkat sekarang? Iya tentu. Ini tidak semudah yang kupikirkan. Bisnya sudah datang. Selamat pagi, bis sudah datang. Hari ini Tayo tidak datang. Tidak, aku yang menggantikannya. Nama aku Rogi. Tapi aku mau Tayo. Aku jauh lebih menyenangkan daripada Tayo. Ayo masuk. Rogi, apakah kau bisa buang angin seperti Tayo? Apa? Buang angin? Ya. Aku... Sudah kuduga. Kau tidak bisa melakukannya. Aku mau Tayo. Tunggu, aku juga bisa melakukannya. Benarkah? Tentu. Lihat. Apa itu? Tidak kuduga. Selamat pagi. Ada bis baru? Hari ini aku menggantikan Lani. Tayo, siap melayani. Tapi aku suka Lani karena dia sangat baik dan menyenangkan. Menurutku, aku jauh lebih menyenangkan daripada Lani. Benarkah? Kenapa begitu? Lihat ini ya. Aku yakin mereka sekarang menyukaiku. Apa itu? Jorok sekali. Apa? Aku tidak suka hal jorok. Itu sangat menjijikan. Aku, aku. Benar-benar minta maaf. Aneh. Anak-anak suka trik itu. Jalannya padat sekali. Para penumpang pasti bosan. Para penumpang, kalian pasti bosan karena macet, kan? Tapi jangan khawatir. Aku akan mengantar kalian ke tempat tujuan. Aku sudah terlambat. Ada rapat. Sepertinya lajur lain lebih cepat. Kita ganti lajur saja. Baik, baiklah. Kau tidak boleh muncul mendadak seperti itu. Berbahaya. Aku minta maaf. Aku benar-benar terlambat. Ayo, kita kembali ke lajur yang tadi saja. Baiklah. Kita hampir saja kecelakaan. Jangan diam saja. Ayo cepat jalan. Rogi selalu cepat dan dia selalu mengambil lajur yang lebih cepat. Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Oh, apa yang harus kulakukan? Tayo, sibis kecil. Aku mempermalukan diriku sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tentu saja. Aku tahu. Aku bisa berbuat lebih baik daripada Tayo. Aku tahu. Mereka akan lebih menyukaiku kalau mereka melihat kemampuanku berkendara. Permisi. Boleh aku menyelam? Baiklah. Permisi. Boleh aku menyelam? Oh, baiklah. Hore, kita melaju. Bagaimana menurut kalian? Tidak boleh jalan seperti ini. Kau membuat anakku takut. Aku benar-benar minta maaf. Aku harus menenangkan anak itu. Hai, nak. Kau mau mendengarkan lagu? Itu ide yang bagus. Tayo juga suka menyanyi untuknya. Ayo nyanyikan sebuah lagu. Bangun pagi-pagi dan matahari sudah terbit. Bis kecil rogi. Cuci dirimu dan sarapan yang berbizi. Dan latunya berangkat. Aku mohon. Hentikan. Baiklah. Tayo, 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 Tayo. Dia bis yang sangat ramah. Melaju. Tayo, itu namamu kan? Ya, itu namaku. Maaf, tapi apa kau bisa diam? Aku sedang membaca buku. Kau mengganggu ku. Baiklah. Maaf. Para penumpang kecilku suka laguku. Sebaiknya aku diam. Di mana ini? Tayo? Ya? Apa pusat perbelanjaan masih jauh? Kita sudah melewatinya. Oh, benarkah? Apa? Kenapa kau tidak beritahu? Hentikan bisnya. Baik. Apa semua baik-baik saja? Kau tidak boleh menyetir seperti ini. Lani tidak akan melakukan hal berbahaya seperti ini. Kok ini bagaimana? Dia selalu memberitahu kita hal tersebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Itu Tayo sedang kembali pulang ke garasi setelah bekerja. Lani? Hai, Tayo. Hai, teman-teman. Hai, Rogi. Rogi, bagaimana pekerjaanmu? Hah? Itu luar biasa. Semua pasti menyukaiku. Bagaimana denganmu, Lani? Ratulmu sangat muda. Bagaimana denganmu, Tayo? Aku sangat terkenal. Para penumpang benar-benar menyukaiku. Apa bisa kita bertukar lagi? Tentu saja, Tilia. Aku rasa kau benar. Para bis kecil pasti mengalami hari yang berat. Suara apa itu? Bagaimana ini? Aku ada rapat pagi ini. Kita tidak akan berasal. Gani! Hai, teman-teman. Ada apa, Gani? Ada apa? Salah satu banku kempes, teman-teman. Benarkah? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu bagaimana dengan penumpangku. Apa ada yang bisa memberiku tumpangan? Aku sedang terburu-buru. Pak, bagaimana kalau Rogi mengantarmu? Hari ini aku belajar sesuatu yang baru. Aku rasa Rogi jauh lebih baik dariku kalau ada penumpang yang terburu-buru. Lani? Permisi. Ya? Apa kami juga bisa menumpang denganmu? Kau harus menumpang pada Tayo saja. Aku baru sadar kalau anak-anak paling menyukai Tayo. Rogi! Lalu kami harus naik bis yang mana? Kalian harus ikut bersama Lani. Dia bis yang paling baik hati. Sebenarnya, hari ini sama sekali tidak mudah. Aku tidak tahu Tayo punya rute yang sangat berat. Tidak. Kita memang lebih baik dalam hal yang berbeda. Dan kita semua bekerja di rute yang paling cocok untuk kita. Benar sekali. Kurasa semuanya berhasil. Iya, Gani. Kami akan berangkat sekarang. Toto sedang menuju ke sini. Jadi jangan khawatir. Sampai nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Para bis kecil akhirnya mengerti bahwa tiap-tiap rute itu sulit. Dan masing-masing bis paling cocok di rute mereka sendiri. Ayo! Hai Tayo! Hai Tayo! Di abu kecil ramah. Melaju, melambat. Tayo selalu senang. Hai Tayo! Hai Tayo! Di abu kecil ramah. Melaju, melambat. Tayo selalu senang. Jalan yang dapat. Jalan terus menik. Dia selalu berani. Di abu kecil ramah. Melaju, melambat, saya selalu senang Hai Tayo, hai Tayo, dia berkecil ramah Dengan teman, di sisinya, semua senyum ceria Indahnya hari ini, mari bergembira Terima kasih telah menonton